Hai Sobat, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorial Chen bakal bahas event terbaru yang ada di Garena Free Fire Battleground guys Nah buat kalian yang belum tau, sekarang lagi ada event less is more atau diskon top up diamond nih guys Jadi disini, diskonnya itu hingga 400% Nah sekarang kita langsung aja cek eventnya guys Sebelum lanjut ke videonya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya Supaya setiap kali Fatorial Chen update, notifikasinya bakal masuk ke HP kalian Oke guys, saya bakal bagikan ke 2 pemenang sebanyak 140 diamond jika video ini mencapai 1000 like dalam 3 hari guys Caranya gampang, kalian tinggal tulis ID Free Fire kalian di kolom komentar Oke kita lanjut ke eventnya guys Nah ini dia event terbaru yang ada di Garena Free Fire Battleground Jadi disini ada event, kita langsung aja kunjungi ya guys Nah ini dia eventnya Jadi disini kalian bisa membeli sebanyak 520 diamond dengan harga 15.000 rupiah aja nih guys Jadi kalau kalian punya diamond 0-99 diamond, itu kalian bakal dapet diskon yang 15.000 rupiah nih guys Disini karena diamond saya masih 19.000 rupiah jadi diskonannya itu di 30.000 rupiah ini guys Nah sekarang saya bakal habisin dulu diamondnya Kita pakai buat ini aja guys, kita pakai buat cobain event terbaru Iron buat dapetin ini, bundle Iron Fortress Nah disini kita langsung aja cobain yang 10x spin ya guys Ya sepatau kita dapet yang 99 diamond ini atau dapet bundlenya Jadi langsung aja kita spin yang 10x spin ya guys Oke bisa kalian lihat disini diamond saya 12 sekarang ya guys Dan kita lihat hadiah yang kita dapet dari spinan ini guys Ya hampir aja kita dapet bundlenya Oke Ini dia guys hasilnya Nah ini dia hasil dari spinannya Belum beruntung ya guys Dapet bundlenya atau dapet diamond 999 nya itu Oke gak apa-apa kita langsung aja keluar dan Nah ini kita claim dulu ya guys Oke lumayan dapet incubator voucher sama weapon royal voucher ya guys Oke sekarang kita langsung aja keluar dan Cek lagi ke event terbarunya Less is more Nah ini dia bisa kalian lihat Sekarang saya bisa membeli 520 diamond ini dengan harga 15.000 aja guys Dan kita langsung aja nih buat cobain beli ya guys kita klik disini Nah ini dia bisa kalian lihat disini 15.000 ini belum plus pajak ya guys Jadi kita klik aja seperti ini untuk melihat pajaknya Nah ini dia pajaknya bisa kalian lihat di bagian bawah sini Pajaknya itu sebesar 1.500 rupiah Dan harganya sekarang menjadi 16.500 Kita langsung aja cobain Tapi sebelumnya kita cek pulsa terlebih dahulu Nah ini dia bisa kalian lihat pulsa saya sekarang 30.000 ya guys Kita bakal lihat harganya beneran 16.500 apa enggak Jadi kita langsung aja masuk lagi ke game nya Dan cobain langsung aja buat beli ya guys Karena biasanya harga ini gak sesuai dengan yang tertera disini guys Biasanya harganya itu lebih mahal Atau pajaknya itu lebih dari 1.500 ini Langsung aja kita beli nih Oke pembayaran berhasil ya guys Oke ini bisa kalian lihat pembayaran berhasil item akan masuk ke inventory anda beberapa saat lagi Dan ini dia bisa kalian lihat Diamond kita sekarang menjadi 532 Nah jadi top upnya itu berhasil Dan kita cek dulu pulsa nya Tadi 30.000 ya guys 30.000 dan sekarang kita lihat Tersisa berapa Nah ini dia bisa kalian lihat 30.000 Sisanya itu 11.700 guys Jadi harganya itu gak sesuai guys Jadi perhitungannya bakal saya kasih disini guys Nah jadi itu dia guys perhitungannya Jadi gak sesuai ya guys Gak sesuai dengan harga diamond yang tertera di aplikasinya guys Jadi kalian harus menyiapkan pulsa Lebih dari harga plus pajak guys Karena sudah dipastikan harganya itu gak bakal sesuai dengan yang ada di aplikasi Dan disini bisa kalian lihat Kalau kita udah cobain buat top up Itu kita gak bisa Kita gak bisa buat beli lagi diamondnya guys Jadi disini cuma cukup 1 kali beli aja Karena bisa kalian lihat disini Tombol untuk belinya itu langsung hilang guys Jadi event ini cuma bisa dibeli 1 kali aja Nah sebenarnya event ini menguntungkan buat kalian yang punya diamond sedikit ya guys Tapi kalau buat yang diamondnya banyak Ini gak menguntungkan Karena ya bakal lebih mahal nanti harganya ya guys Karena diamond di atas Rp. 498 ini Harganya itu bakal mahal Ini disini jadi Rp. 61.000 guys Jadi buat kalian yang sama seperti saya Diamondnya selalu sedikit itu menguntungkan banget Karena harganya semakin murah Bisa kalian perhatikan disini Kalau kalian udah top up diamond Atau kalian cobain eventnya ini Dan udah beli diamondnya Dia eventnya bakal hilang seperti ini guys Ini bisa kalian lihat Jadi dia cuma ada di event kayak gini Tapi kalau pas kita kunjungi dia bakal hilang Jadi ini cuma 1 kali kesempatan aja Buat kalian gunakan ya guys Dan ini eventnya pas banget sih Karena disini juga ada event lainnya Yang membutuhkan diamond pastinya Disini ada event Iron Fortress ini guys Jadi diamondnya bisa kalian gunakan untuk spin ini ya guys Atau kalian gunakan untuk spin katana swordsman legend ini guys Nah jadi itu ya guys Penjelasan tentang event terbaru Diskon top up diamondnya Nah buat kalian yang udah nonton Jangan lupa klik like video ini Dan share ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax